Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan makanan frozen food ini rasanya enak banget dan harga jualnya juga murah meriah cuman seribuan aja anak-anak pasti suka banget untuk namanya ini adalah lumpia isi dan buat temen-temen yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya tonton aja video video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip ya Nah pertama-tama kita bikin untuk isiannya dulu di sini aku menggunakan lima buah sosis sapi merek Jofras dan menurut aku ini tuh sosisnya yang paling enak karena emang asli enak banget terus ini kita potong panjang-panjang setelah itu langsung kita potong kecil-kecil seperti ini membentuk kotak-kotak ya teman-teman jangan terlalu besar juga biar jadinya itu lebih banyak ya teman-teman setelah selesai hasilnya jadi seperti ini dan banyak banget ya ini kemudian kita sisihkan kemudian untuk selanjutnya disini aku menggunakan 2-4 batang daun bawang sesuatu selera aja lebih banyak lebih enak ya teman-teman kemudian ini kita iris tipis kalau udah ini tinggal kita sisihkan kemudian untuk isian selanjutnya disini aku menggunakan sayuran dan aku pakai col aja kalau misalkan teman-teman ada wortel juga boleh tinggal kita potong kotak-kotak dan untuk col ini kita iris tipis seperti ini kemudian ini kita sisihkan dan untuk isian yang terakhir disini aku pakai 5 butir telur dengan ukuran sedang kemudian untuk telurnya ini kita kocok lepas ya teman-teman setelah bahan isian semuanya jadi langsung aja kita ke cara pembuatan isiannya pertama-tama kita panaskan secukupnya minyak kemudian tumis 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan kita tumis sampai setengah matang atau sampai harum kemudian setelah harum langsung aja kita masukkan setengah buah bawang bombay dengan ukuran kecil ini boleh diskip karena emang aku ada di rumah ya dan daripada kebuang aku pakai aja kemudian ini kita tumis sampai matang biar rasanya lebih mantap lagi disini aku menggunakan setengah bungkus bumbu kare dari indofood kemudian untuk ke pemakaian ini cukup setengah aja kalau semuanya itu terlalu kebanyakan kemudian ini kita tumis sampai harum dan ini jangan dikasih air ya teman-teman setelah bumbunya matang kemudian masukkan sayur kolnya lalu ini dimasak sampai bumbunya itu tercampur rata dan kolnya juga kita masak sampai setengah matang aja setelah itu langsung kita masukkan sosis yang sudah kita potong-potong tadi kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata nah kalau udah tercampur rata seperti ini kemudian kita masukin seasoningnya disini aku pakai garam dan juga penyedap rasa boleh juga ditambahin lada bubuk kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masukkan 10 buah cabai rawit yang sudah aku iris tipis ini optional lalu masukkan daun bawang yang sudah aku iris tipis dan ini daun bawangnya menurut aku kurang ya teman-teman jadi aku bakalan tambahin lagi sekitar dua batang nah ini udah aku iris-iris juga langsung aja kita masukin dan ini kita aduk-aduk kemudian kita masak sampai si daun bawangnya itu layu aja kalau daun bawangnya udah layu seperti ini kemudian masukkan kocokan telur tadi kita masukkan semuanya kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata dan ini kita masak sampai setengah matang aja ya teman-teman tapi jangan terlalu basah juga biar kelumpiannya juga nggak cepet basah juga dan nggak cepet robek nah setelah aku masak setengah matang hasilnya itu seperti ini ini udah nggak terlalu basah sama sekali kemudian ini kita matiin kompor kemudian di kita dinginkan sampai benar-benar dingin nah untuk tampilan isian itu seperti ini ini udah dingin dan ini warnanya benar-benar cantik banget rasanya juga enak gurinya juga pas untuk bahan selanjutnya disini aku menggunakan kulit lumpia segini tuh isinya 50 dan harganya 5.000 rupiah berarti satuannya itu sekitar 100 perak ya teman-teman kemudian kita masukkan sekitar setengah sendok makan isiannya jangan terlalu banyak juga karena kita mau dijual seribuan jadi isiannya juga sewajarnya aja kemudian kita lem menggunakan tepung terigu yang sudah aku campur dengan air lalu ini kita lipat aja membentuk kotak seperti ini dan ini kita lanjutkan aja sampai semuanya itu selesai nah setelah selesai hasilnya tuh seperti ini jadinya banyak banget dan satu resep ini menghasilkan 57 buah rupiah isi kemudian ini tinggal kita goreng aja di minyak panas harus minyaknya itu panas ya teman-teman biar minyaknya juga nggak menyerap terlalu banyak dan untuk cara menggorengnya ini kita cukup sekali balik aja jangan dibolak-balik biar minyak yang menempel juga nggak terlalu banyak dan kalau bagian bawahnya itu udah agak kecoklatan langsung aja kita balik seperti ini dan kita tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan kemudian kalau udah matang langsung aja diangkat kemudian kita tiriskan dan lanjutkan sampai semuanya tuh selesai dan ini dia teman-teman lumpia isinya udah jadi ini sebagian udah aku goreng dan sisanya aku mau simpan di kulkas aja karena terlalu kebanyakan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ini warnanya bener-bener cantik banget dan untuk teksturnya seperti ini ini bener-bener garing terus untuk tekstur bagian dalamnya seperti ini emang ini isiannya nggak terlalu banyak tapi ini masih kerasa banget dan enak banget ya teman-teman terus untuk sausnya ini udah aku bikin dan untuk tutorial bikin sausnya aku bakalan share setelah video ini ya teman-teman lumpia isi ini rasanya enak banget rekomen buat yang mau jualan anak-anak pasti suka bahkan sampai orang dewasa pun pasti minat banget sama jajanan yang satu ini dan untuk versi frozen food ini bisa langsung simpan aja di freezer dan tahan kurang lebih selama satu mingguan oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati panah